Saat ini jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di rumah sakit khusus infeksi Pulau Galang tersisa 50%, ditambah 230 orang lagi yang masih suspek atau terduga terinfeksi. Jumlah ini sedikit memberikan angin segar kepada masyarakat karena menunjukkan adanya tren penurunan di Provinsi Kepri khususnya Batam sejak akhir Desember 2020. Meski demikian penyebaran virus COVID-19 dipastikan tidak bisa dibutus apabila masyarakat sendiri tidak patuh arahan pemerintah. Dan masih abai akan keberadaan virus mematikan yang berasal dari Provinsi Buhan, Tiongkok. Kepala rumah sakit khusus infeksi Pulau Galang, Kolonel Khairul Ihsan Nasution menyebutkan, penyebaran virus COVID-19 hanya bisa dilawan dan diputus dengan cara menerapkan protokol kesehatan, baga itu memakai masker, menahan diri tidak keluar rumah bila tidak terlalu penting, kemudian menjaga jarak serta sering mencuci tangan dengan air mengalir. Ya, sebenarnya kalau masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan dan memang selalu menjaga, saya yakin dan percaya apalagi musim panas seperti ini, pasti angka penularan COVID-19nya rendah. Nah, yang penting sebenarnya yang paling utama adalah dalam hal menghilangkan pandemi ini, memutus rantai pandemi ini adalah dengan cara memutus penyebarannya. Apapun itu caranya, apakah dengan memakai masker atau kita menahan diri untuk tidak keluar rumah kalau tidak terlalu penting, sehingga kita tidak tertular atau tidak menularkan ke orang lain. Ya, proses penyumbuhannya mungkin berbeda dengan rumah sakit lain ya, karena apa? Di sini pasien yang kita rawat semuanya sama, artinya dia ketemu dengan pasien yang COVID juga, dia tidak merasa dia diasingkan atau dikucilkan, sehingga rasa percaya diri dia, semangat dia tinggi. Nah, itu berefek kepada imunitasnya lebih tinggi. Namun, satu lagi yang berbeda adalah, mungkin di rumah sakit lain karena keterbatasan lahan, keterbatasan wilayah, pasien itu tidak banyak aktivitasnya. Nah, kalau di sini karena lahan kita cukup luas, pasien itu dapat berolahraga ringan, bermain bersama pagi dan sore, berkumpul bersama, sehingga dia lebih mungkin meningkatkan imunitas. Sebanyak 146 orang tim medis yang ada di RSKI saat ini, setiap hari berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pasien. Para pasien di RSKI, dirawat dan di terapi secara terbuka, dan tidak diasingkan satu sama lainnya. Dengan penanganan yang seperti ini disebutkan, berpotensi menaikkan rasa percaya diri, sehingga potensi penyembuhan semakin cepat. Dari Batam Liston Manurung, AINews memberitakan.